hai oke masih dengan gambas komputer gimana kabar kalian semoga baik-baik saja ya kali ini kami kedatangan laptop ya yaitu asus asus vivobook ya vivobook m712d ini laptop kata kata yang punya sih dari Jerman katanya dari Jerman ya jadi dia ceritanya cerita singkatnya itu pernah kerja di Jerman nah beli laptop di sana terus bawa pulang Oke jadi ini kata yang punya itu keluhannya adalah kalau digunakan lama misalkan play YouTube musik dan sebagainya gitu itu muncul error katanya ya kayak layar apa sih biru gitu blue screen ya istilahnya nah ini asumsinya kata dia sih apa namanya chipnya atau apa gitu atau mesin atau motherboardnya lah kayak gitu dan sebagainya ya itu yang informasi kami terima ya cuman kita jangan berpatokan dulu ya jadi kita harus cek dulu dan analisa dulu ya apa benar ya dikatakan sama pemiliknya ya kayak gitu oke langsung saja ya kita coba ini ya apa namanya beberapa pengujiannya kayak kita play YouTube itu seharian suntuk dan sebagainya ya teman-teman nanti kita buktikan ya apakah laptopnya mati atau tidak ya atau ada error atau tidak gitu ya untuk laptop ini yuk pertama kita buka dulu ke HW monitor ya untuk ini ya untuk mengecek atau melihat suhu ya memantau suhu hal pada laptop ini ya Oke kita tunggu kemudian kita buka juga browser ya browser Oke kita buka YouTube aja ya YouTube kemudian kita pilih salah satu video aja ya misalkan yang ini nih video apa nih tadi burung ya oke kita tunggu nah ini kita looping aja ya atau kita putar terus-menerus ya dengan klik kanan look oke nah ini kita putar kemudian ini ya HW monitornya sudah terbuka ya ini ya suhunya ya Nah ini suhu motherboard ini suhu prosesor nanti kita pantau kami Oke ini kita sudah sampai pagi ya untuk proses running ya running jadi kita cek dulu ya ini ini sudah kami tes selama 14 jam ya ini laptopnya tidak ada ada masalah tidak ada error atau apapun tidak restart tidak mati dan sebagainya ya kita pantau ya menggunakan aplikasi pengujian atau stress test jangan lupa aplikasi HW monitor jangan ditutup ya kita minimize kemudian kita buka aplikasi ini ya Hai performance test Bypass mark Oke kita tunggu ya oke ini kita continue aja tunggu sampai eh sini fpsnya muncul ya eh jika sudah lanjut ke run benchmark kemudian yes baik untuk pengujian menggunakan pasmark performance test sudah selesai ya ini kita oke saja ya karena kami tidak ingin melihat atau bukan mengecek scoring ya atau nilai dari ini ya apa laptopnya tapi untuk mengecek atau memantau suhunya kita lihat ke sini ya hawing monitor terbuka dulu nah ini dia nih suhunya dia maksimal 100 derajat celcius ya suhu motherboardnya dan suhu prosesornya itu lebih dari 100 derajat celcius ya ini 103 ini jadi nah ini SSD nya ya 69 derajat celcius jadi semuanya panas nih ya teman-teman dalamnya jadi ini kalau 100 derajat jadi ingat air mendidih ya ini udah nih enak nih tinggal nge-rebus mie aja kali ya oke mungkin kita coba dulu ya bersihkan pastanya ya apakah benar pastanya yang udah mulai kering sehingga tidak optimal atau tidak efektif lagi ya membuang panas atau menyalurkan panas jadi langsung aja kita bongkar yuk ganti pastanya ya temen-temen sebelum itu kita shut down dulu ya kita cabut dulu ya charger-nya ya Oke ini laptopnya emang lumayan ya lumayan lebar ya karena ukurannya ini emang enggak tidak umum nih 17-in lumayan juga karena kan standarnya kalau yang di Indonesia itu paling 16-in ya yang setahu saya yang paling besar karena ini laptopnya dari Jerman mungkin orang sana kan emang besar-besar ya jadi mungkin 16-in juga mungkin masih kurang sedikit ya jadi ukurannya jadi 17-in ini kita lepas dulu ya baut-bautnya jadi mungkin kata yang punya sih mungkin karena tadinya penggunanya berat ya ya untuk game atau video editing ini laptop ini selama penggunanya mungkin berat ya jadi pastanya itu cepat kering panas dan sebagainya ya jadi makanya sering error atau potensia error blue screen gitu ya bisa tampil layar biar langsung kita coba kretek ya temen-temen kita kretek menggunakan clever boleh menggunakan apa namanya kartu perdana atau yang lainnya ya sejenisnya ya ini kita cari-cari dulu ya teman-teman selahnya memang agak sulit nih bisa gampang untuk mencari celah 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 Oke nih kita udah dapat ya kelihatannya ya ya lanjut kita lanjut kalau kayaknya kepencet itu tombolnya tombol powernya kena tekan ya pencet ya kita coba buka dulu ya ya hati-hati pelan-pelan pelan 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 selnya yuk tarik tunglek oke tadi sempat nyala ya udah mati kita mati dulu ya teman-teman sudah mati ya jadi mungkin tadi tombol powernya ketekan ya yuk kita buka soalnya mungkin tombol powernya itu nempel banget ke layar ya jadi tekan sedikit dia langsung on teman-teman oke ini kita coba bongkar ya oke sip wah ini temen-temen ya ternyata kipasnya kipasnya kotor banget ya teman-teman kita cabut dulu baterainya ya biar aman sentosa kita coba dulu baterainya oke sip kemudian kita ini ya cek sini nih bagian apa ya prosesor ya head sync kita cek kita buka ya jadi dia sistem pendinginannya ini kipas ya mengebuskan angin ke sini ke head sync jadi nggak ada head sync yang nempel ke kipas ya teman-teman eh dan ini kipasnya waduh kotor nanti kita bersihkan aja ya yuk tunggu kak kita pegang kering ini sedikit kering ya teman-teman oke udah-udahan ini ya yang jadi masalah ya teman-teman oke lanjut kita bersihkan kipas ya ini kipasnya kita lepaskan dulu ya oke nah ini kita bersihkan dulu ya teman-teman boleh pakai kuas atau apa saja ya yang penting bisa kita masuk ke selah-selah kipasnya ya teman-teman karena ini waduh parah banget sih coba agak kalau sudah agak sedikit kita kasih hembusan angin ya di tiup aja ya kita tiup teman-teman maaf yang manual ya teman-teman kalau ada kompresor kompresor boleh kita pakai kompresor manual aja ini sembur aja teman-teman yuk ini juga kita bersihkan ya teman-teman yang dimaterpulsa kita bersihkan ya karena ada yang nempel jadi memang ini permasalahnya panas ya mungkin ya panasnya nggak keluar dengan sempurna atau istilahnya itu overhead ya tapi untungnya nggak mati tempat biasanya kalau laptop panas itu dia otomatis shutdown ya tomati gitu dengan sendirinya pet gitu tapi ini enggak ya nggak mati ya lanjut kita lanjut ke bagian sini prosesornya ya ini pakai rezernya kita bersihkan dulu dengan menggunakan tisu basah dulu ya temen-temen boleh atau kalau temen-temen punya alkohol lebih bagus ya kalau kami biasanya memang pakai tisu basahnya tisu basah tuh apa tisu yang biasanya buat bayi tuh temen-temennya tisu bayi aja gitu oke jadi ada basah-basahnya gitu ya oke kemudian kalau sudah menggunakan tisu basah kita lap lagi menggunakan tisu kering ya temen-temen biar kering tidak ada cairan yang menempelnya oke dan jangan lupa juga ya di bagian headsinknya juga kita bersihkan ya untuk bekas pastanya nah ini pasta ya temen-temen tapi bukan pasta gigi ya tapi pasta aja pasta pasta prosesor ya temen-temen jadi supaya antara prosesor dan headsink itu nempel dengan ini nempel butuh yang namanya pasta ya pasta prosesor ya atau istilahnya itu bahasa keren itu thermal paste ya thermal paste ya kita sedikit dibersihkan lagi temen-temen ya karena ada sedikit yang mengganggu ini yuk lanjut kita kasih nah ini ya pastanya jangan menggunakan pasta gigi atau odol ya temen-temen jadi emang ini ada pasta khusus ya untuk di laptop atau komputer ya namanya thermal paste banyak merknya kali ini kami menggunakan tip kuliah Z3 yuk kita bisa pasang aja langsung kita nah ini bentuknya kayak gini teman-temen maaf ya kita fokus dulu fokus dulu agak susah ya oke kira-kira begitu kita suntikkan saja sini oleskan lah ya intinya kayak gini udah kayak kayak gini aja mungkin kita tambah dikit lagi sebelah kanannya dikit oke nah ini udah cukup begini aja ya tidak usah kita ratakan nanti kita ratakan menggunakan ini ya kita langsung aja tempel yuk Hai berarti nanti pastanya itu sudah nyebar otomatis ya ketika dilakukan pemasangan ini ya head sink atau pendingin ya lanjut kita buat kita buat ya temen-temen oke oke sudah lanjut kita pasang kipasnya lumayan ya temen-temen proses dan ini awas ya hati-hati temen-temen hanya dilakukan oleh ahli atau yang biasa bongkar-bongkar ya temen-temen karena memang ini kita lakukan pembongkaran casing ya kalau yang suka ngoprek apa ya nggak masalah ya temen-temen yuk lanjut kita colokkan dulu ya kita coba tanpa baterai ya jadi menggunakan charger saja untuk uji cobanya kita begini saja kondisi laptopnya tapi hati-hati ya temen-temen bagian engsel ya terutama cara bukanya begini bagian engselnya kita tahan oke sudah kalau sudah posisi kayak gini udah enak nih jadi jangan satu tangan ini buka kesini jangan ya dua tangan di sini kiri kanan tahan engselnya buka sedikit-sedikit sampai posisi laptopnya begini terus kenapa juga langsung aja dipasang casing jangan dulu karena kan kita kan belum tahu pasti nih posisi laptopnya ya oke nyala ya ini langsung nyala ya karena nggak ada baterainya yang terpasang oke oke ini sudah siap untuk dites langsung aja kita run benchmark ya teman-teman pilih run benchmark yes kita tunggu nanti proses apa namanya stress testnya ini selesai ya sampai selesai itu dia suhunya berapa derajat yuk Oke ini udah selesai ya untuk pengujiannya kita oke dulu ya ini Oke kita pantau di suhunya di mana HW monitor ya teman-teman nah disini suhu sekarang 54 derajat atau 50 ini ya kemudian maksimal 99 dan sini suhu tadi suma terbaut sekarang prosesornya sekarang 549 ya 50-an lah ya dan ini maksimal 99 ada sedikit penurunan ya tadi kan 100 berapa deh 103 103an gitu ya sekarang 99 ya turun lumayan 4 derajat teman-teman Oke sekarang kita cari cara lagi ya gimana supaya suhunya itu tetap adem ya karena kalau sampai 100 derajat sih bahaya ya temen-temennya walaupun mungkin itu suhu maksimalnya ya bukan suhu apa namanya stabilnya tapi kalau diatas seratus itu agak mengkhawatirkan ya tadi kita coba cara yang lainnya pertama kita klik star menu ya kemudian kita ketik cari kontrol ya kontrol panel ya ini kontrol panel Oke maaf ya fokusnya agak hilang nah ini ya dipastikan di sininya videonya yang tadinya kategori ya akan begini kita ganti small aja biar enak Oke kita kemudian di power option for option kemudian di ini change setting kemudian change advance power setting ya kemudian diprosesor ya Coba kita cari nah disini ya maksimumnya kita kita ganti itu jangan 100% dengan ya kita coba 85 aja kita 85 aja performa maksimalnya ya biar enggak terlalu diporsir ya prosesornya plus kemudian kita bukain lagi kita lakukan tes lagi atau teman kita pantau berapa maksimal suhunya oke ini untuk hasil pengujiannya ya dia maksimal di 84 derajat ya oke sekarang kita sudah selesai ya tinggal beres-beres aja nih teman-teman setelah kita melakukan beberapa kali pengujian ya akhirnya selesai juga ya teman-teman memang butuh waktu yang cukup panjang nih dan cukup melelakan juga ya karena memang eh laptopnya juga baru ya ya kita tutup aja langsung ya teman-teman jadi tadi tadi untuk cancelnya hati-hati ya kita sebelah kiri dan kanan ya ya kita pegang dan sedikit eh tak menahan lah ya untuk pada saat menutupnya gitu jadi jangan barbar juga teman-teman di patah nah ini kita rapatkan ya sampai bunyi peletak-peletoknya munci otomatis baru kita baut ya kita udah yakin rapat ya kita lanjut baut ini ya teman-teman bautnya ini kebetulan ada yang pendek ya ada yang panjang ya ya hati-hati teman-teman ya jadi harus diperhatikan biasanya kalau yang sisi-sisi itu pendek ya ya yang pinggir-pinggir itu pendek biasanya sampai salah khawatir kalau salah biasanya yang sering kami temukannya itu bisa tembus sampai atas dan biasanya nih sampai sini nih di atas apa casing bagian keyboard itu biasanya tembus sampai itu biasanya banyak yang kelewat ya jadi hati-hati dan yang lebih fatalnya lagi bisa tembus sampai ke keyboard di tombolnya itu jadi keras nggak bisa ditemukan bisa-bisa keyboardnya rusak rusak semua ya karena kena kena tekanan gitu ya tekanan dari baut jadi harus hati-hati ya harus cermat misalkan kelihatannya bautnya itu susah masuknya tadi jangan dipaksain coba mungkin bautnya kurang cocok dan sebagainya ya Jadi kalau temen-temen kurang hafal posisinya jadi dirasa-rasa aja lah ya kayak gitu oke nah ini udah selesai semua ya temen-temen jadi begitu ya temen-temen untuk proses perbaikan ya pada laptop asus vivobook m712d ya ini memang unik laptopnya ya selama kami melakukan service ini ini memang laptop yang terundik ya karena ukurannya sangat-sangat besar ya temen-temen Oke mungkin itu saja ya dari kami ya untuk proses perbaikan laptop ini yang panas ya semoga video ini bermanfaat ya bagi temen-temen jangan lupa klik tombol like comment share subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan mengenai informasi seputar dunia laptop dan komputer Oke sampai jumpa di video selanjutnya